Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu hari ini panas sekali ya. Saya memutuskan tidak pakai jas dulu. Eh, ternyata Mas Timotius pakai. Di atas sudah banyak yang kipas-kipas, nah ini kipas-kipas deh sih. Tapi mari kita, sehari ini kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Kita mau belajar tentang bagaimana kita seharusnya orang-orang percaya hidup berintegritas ya. Hidup di dalam kebenaran, hidup konsisten dengan firman Allah. Mari kita membaca dari kisah Rasul Paulus ya, di dalam kisah para rasul, fasal 24. Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Kisah Rasul fasal 24, ayat 1 sampai ayat 23. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Diberi judul perikub, Paulus dihadapan Felix. Lima hari kemudian, datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, Oleh usahamu kami terus menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, maksudnya Rasul Paulus, adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan Baed Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisyas datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab Nabi-Nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkin karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Puji Tuhan. Terima kasih silahkan duduk. Bapak-Ibu kita akan belajar tentang integritas. Kalau kita membaca ayat-ayat ini jelas bagi kita bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang hidup dengan integritas. Dia memiliki kualitas hidup yang konsisten dengan kebenaran. Paulus dalam hidupnya baik ketika dia sendiri maupun ketika dia ada di hadapan orang banyak. Dia menunjukkan integritas yang sangat tinggi. Bapak-Ibu dia benar-benar baik. Dia benar-benar seorang yang mengasihi Tuhan. Dia percaya kepada semua ajaran Tuhan. Dia mengikut Yesus dengan setia. Dia tidak pernah melakukan kejahatan. Tetapi dia terus memberitakan pengharapan yang dia miliki dalam Yesus Kristus. Yaitu pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Bapak-Ibu dalam integritasnya yang tinggi itu Paulus mendapatkan tantangan yang sangat hebat dari orang-orang yang membenci dia. Tetapi di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ujian, Paulus tetap hidup di dalam integritas yang sangat tinggi. Demikalah kita orang-orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berintegritas. Amin Bapak-Ibu. Amin. Kita dipanggil untuk hidup konsisten dengan kebenaran firman Allah. Sebagai pengikut Yesus, kita hidup taat kepada firman Allah. Baik saat kita sendiri, tidak ada orang lain yang melihat kita. Bahkan di saat kita di depan orang banyak. Di mana saja kita harus hidup konsisten dengan kebenaran firman Allah. Ya integritas adalah kata yang mudah diucapkan. Kita sering mendengar kata itu tetapi ada banyak tantangan saat kita mau hidup berintegritas. Ya terutama saat-saat ada ujian ya. Terutama saat-saat kita mengalami tekanan dalam hidup ini. Terutama saat-saat kita mengalami situasi yang menantang iman kita. Tidak gampang saudara ya hidup konsisten dengan kebenaran itu. Nah dalam kisah para rasul faslah 24 ini kita melihat bagaimana rasul Paulus seorang yang berintegritas. Tetap hidup dalam integritas sekalipun dia mengalami situasi yang sangat tidak baik. Ya dia dituduh melakukan kejahatan. Dia mengalami masa-masa sulit. Dia hendak dibunuh. Dia dipenjarakan sekarang. Dan dia dihadapan pada pengadilan. Tetapi dalam situasi yang sulit seperti itu Paulus tetap menunjukkan integritasnya. Mari pada malam hari ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita hidup berintegritas. Terutama saat-saat kita menghadapi tantangan. Supaya ternyata benar bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Amin Bapak Ibu. Supaya ternyata benar kita menjadi orang-orang yang dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang berintegritas. Yang pertama saudara, mari kita bersama-sama hidup berintegritas saat kita menghadapi masa-masa sukar. Saat kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Saat kita menghadapi tuduhan-tuduhan palsu dalam hidup ini. Mari kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Paulus tetap berintegritas sekalipun dia menghadapi tuduhan jahat, tuduhan palsu yang disampaikan oleh tertulus. Kita tadi membaca bagaimana Rasul Paulus dituduh oleh para pemimpin Yahudi melalui pengacara mereka yaitu tertulus sebagai seorang yang menyebabkan kerusuhan. Sebagai seorang yang menyebabkan kekacauan. Paulus dituduh sebagai pemimpin sekte orang-orang Nasrani. Bahkan dia dituduh telah menajiskan baik Allah. Dikatakan dia melanggar kekudusan baik Allah. Dan sangat luar biasa jahatnya, dia disebut oleh tertulus sebagai penyakit sampar diantara orang-orang Yahudi. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang seperti Rasul Paulus. Seorang pengikut Kristus yang cejati. Seorang pelayan Tuhan yang setia disebut sebagai penyakit sampar. Pembuat kekacauan. Pemimpin sekte. Sekte itu kan konotasinya pasti negatif, saudara. Menajiskan baik suci. Coba saudara gambarkan peristiwa ini. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Ini menantang integritas Paulus. Waduh kalau ada orang yang mengatakan saya penyakit sampar. Jangan-jangan tergulung ini, saudara. Hah? Namun bilang aku penyakit sampar? Waduh kalau tidak punya integritas, bisa terjadi keributan itu ya. Saudara-saudara kalau dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang jahat, saudara bisa tetap tenang dan melakukan kebaikan tidak? Ini tantangan integritas. Saudara-saudara kalau dia memuji-muji Felix dengan sangat luar biasa. Tetapi menyerang Paulus dengan sangat hebat. Bapak, Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini? Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin juga akan menghadapi kesulitan, karena kita adalah orang percaya, kita menghadapi penderitaan karena kita mengikut Yesus. Mungkin kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu karena kita Kristen. Kita mungkin di fitnah. Dan ternyata, saudara, orang yang hidup berintegritas, itu tidak membebaskan orang itu dari keadaan sukar. Paulus berintegritas, tapi diizinkan oleh Tuhan mengalami kesukaran. Kita harus sadar bahwa dunia tidak selalu dapat memahami kita, tidak dapat memahami kepercayaan kita. Saya saja kadang tidak bisa dipahami oleh orang-orang dekat saya. Dalam sebuah rapat kadang-kadang orang tidak bisa memahami saya, akhirnya bertindak keras terhadap saya, mencurigai dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang kita dianggap sebagai ancaman karena kita hidup berbeda dengan orang lain seperti itu. Apalagi menyangkut masalah keyakinan kita. Sebenarnya kita bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Di tempat kerja, mungkin karena kita percaya Yesus, kita mengikuti prinsip kebenaran, kita tidak mau diajak macam-macam, kita tidak mau kompromi, kita punya standar etika sendiri, kita di fitnah, kita kaku. begitu ya, kita tidak disenangi seperti itu. Ini persoalan. Di lingkungan masyarakat mungkin kita diolok-olok karena kita percaya Yesus. Karena nilai-nilai yang kita pegang sebagai orang percaya. Karena kejujuran kita, kesetiaan kita, kita di fitnah, kita tidak disukai. Namun sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Rasul Paulus tidak menjawab tuduhan itu dengan kemarahan atau kebohongan. Amin. Dia tetap hidup berintegritas. Nah, ini luar biasa. Dia tetap tenang menghadapi semua masalah itu. Dia tetap berkepala dingin. Ini adalah wujud dari integritas. Saat Bapak Ibu Saudara disalahpahami, tidak disukai, mungkin dikatak-katai, di fitnah, bahkan diperlakukan dengan tidak baik, bagaimana Bapak Ibu akan merespon? Apakah kita mau merespon dengan integritas seperti Rasul Paulus tidak marah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau kita terpancing situasi, kita emosi? Rasul Paulus di dalam Roma fasal 12 mengatakan, coba kita baca, Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma fasal 17, maaf, fasal 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Paulus mengajar kita untuk tidak membalas jahat dengan jahat, dan dia mempraktekkan itu sebelumnya, saudara. Ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita berintegritas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk. Tidak disukai. Dituduh macam-macam. Difitnah. Atau apapun itu, karena kita adalah orang percaya. Mari kita tetap berintegritas. Amin. Hadapi dengan tenang. Hadapi dengan sabar, dengan kepala dingin. Tidak usah marah. Tidak usah mencak-mencak kata orang Jawa. Tenang saja. Santai saja. Karena kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Coba kita baca Amsal, fasal 10, ayat yang ke-9. Amsal, fasal 10, ayat yang ke-9. Orang berintegritas itu akan diberkati, saudara. Amsal, fasal 10, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Siapa bersih kelakuannya, aman, jalannya. Tetapi siapa berliku-liku akan diketahui. Bapak Ibu, integritas akan memberikan kepada kita keamanan. Integritas akan memelihara kita. Integritas akan memberikan kepada kita kekuatan. Karena kita tahu bahwa Tuhan melihat hati kita dan bahwa Tuhan membela orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Mari, berintegritas. Sekalipun kita dalam tekanan. Nah, Tuhan Yesus menjadi teladan yang terbesar bagi kita soal integritas ini, Bapak Ibu. Kalau kita membaca di keempat Injil, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dihadapkan ke mahkamah agama, seperti Paulus pada waktu ini, saudara. Para imam kepala dan seluruh majlis besar, orang-orang Yahudi mencoba, mencari kesaksian palsu, memfitnah Yesus. Sekalipun tidak ditemukan sedikitpun kesalahan dalam diri Yesus. banyak saksi palsu dihadirkan. Akhirnya ada dua orang yang memelintir perkataan Tuhan Yesus. Dia yang mengatakan, robohkan baik suci, akan aku bangun dalam waktu tiga hari. Padahal dia sedang berbicara tentang tubuhnya sendiri. Tentang kematian dan kebangkitannya. Tapi Yesus sekalipun, dia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan palsu yang sangat berat, Yesus tetap diam. Dia tidak membela diri dengan kata-kata yang kasar. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia tetap tenang. Dia menunjukkan integritasnya sebagai anak Allah. Ketika imam besar bertanya, apakah engkau anak Allah? Yesus tahu itu pertanyaan yang menjebak. Dan dia tahu bahwa kalau dia mengatakan dirinya anak Allah, dia pasti akan dihukum mati. Tetapi Yesus karena dia punya integritas dan karena dia dirinya adalah anak Allah dan dia adalah Allah sendiri. Dia tidak menyangkal, dia tidak berbohong. Ketika dia mengatakan dirinya anak Allah, orang berteriak-teriak. Menuntut dia, disalibkan. Bapak-Ibu ini menunjukkan integritas Yesus. Ini menjadi teladan terbesar bagi kita. Mari ketika kita menghadapi tantangan yang hebat dalam hidup ini, difitnah, dituduh secara tidak adil seperti Yesus. Paulus juga meneladankan kepada kita. Dia pernah berkata, ikutlah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jangan tergoda untuk marah. Jangan tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan tergoda untuk mengatakan kebohongan karena kita ingin membela, menyelamatkan diri sendiri. Tetapi tetaplah hidup dalam kebenaran. Lakukan yang baik. Kita tahu Allah ada di pihak kita. Amin. Ada kalanya, kita juga perlu diam Bapak-Ibu ya. Tidak perlu banyak ngomong. Biar saja orang mau apa. Diam. Berdoa saja. Dengan meneladani Yesus. Juga apa yang kita lihat dari Rasul Paulus, kita bisa tetap hidup berintegritas sekalipun. Kita dijahati kan begitu ya. Sekalipun kita difitnah. Sekalipun kita diduduh. Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar karena kita adalah anak-anak Allah. Dan dengan hidup yang seperti itu, kita pasti akan dapat memuliakan Tuhan. Amin. Hal yang kedua saudara. Mari kita hidup berintegritas dalam kita memberikan pertanggung jawaban atau pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang diperhadapkan kepada kita. Maksudnya adalah bahwa di tengah-tengah tekanan mari kita tetap berintegritas. Mari kita jujur. Mari kita tidak mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Saya melihat ini dalam cara Paulus membela kasusnya. Ketika Felix memberi kesempatan untuk Rasul Paulus membela diri saudara. Dia menjawab tuduhan itu dengan sangat elegan. dia menjawab dengan sangat santun. Dia menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar sebab baru 12 hari yang lalu dia ada di Yerusalem. Saudara, tidak sampai 5 hari dia ada di Yerusalem sebab dia sudah dibawa pergi kabur untuk pergi Kaisaria. Diselamatkan oleh kepala pasukan Lysias. Anggap saja 5-6 hari ada di Yerusalem. Dia seorang yang sudah lama tidak ke Yerusalem tidak ada waktu baginya untuk mengadakan kerusuhan. Dia juga menjelaskan dengan santun bahwa dia datang ke Yerusalem itu untuk beribadah. Ini seorang yang berintegritas ya. Untuk memberikan persembahan-persembahan kepada bangsanya. dia mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat aku bertengkar baik di baik suci baik di kota dimanapun aku tidak pernah melakukan kesalahan apalagi kerusuhan. Dia mengatakan aku percaya semua yang ada di dalam hukum Taurat aku percaya pada semua kitab nabi-nabi tetapi dia dengan berani juga mengakui imannya bahwa aku mengharapkan kebangkitan orang-orang mati. Dia memberi jawaban dengan sangat bagus saudara. Dia tidak juga malu mengakui imannya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah jawaban-jawaban orang yang berintegritas. Wah saudara kalau orang misalkan menghadapi masalah yang berat godaannya apa? Bohong. Godaannya apa? Menjilat. Godaannya apa? Menceritakan sesuatu yang tidak benar untuk membela dirinya. Kan begitu mungkin bisa menyerang juga tetapi dia mengatakan hal-hal yang sangat baik. Bapak Ibu ada waktunya kita akan menghadapi situasi dimana kita akan mempertanggungjawaban hidup kita atau memberi jawab terhadap persoalan kita memberi jawab terhadap iman kita. Kadang-kadang kita ditekan juga ya untuk tidak mengatakan kebenaran demi keuntungan pribadi persoalannya apakah kita tetap berintegritas atau tidak. Ya saat-saat kita bekerja apakah kita akan terdorong untuk membuat laporan palsu? Saat-saat kesempatan ujian ulang karena belum lulus sebelumnya apakah kita akan tetap mengerjakan ujian dengan baik atau coba-coba nyontek lah supaya dapat nilai baik halo ya supaya dapat dipromosikan kita buat cerita-cerita hebat seperti itu dalam keluarga apakah kita bersikap jujur ya sekalipun mungkin itu pahit misalkan seperti itu punya punya gak kita integritas lihat Paulus mengajarkan kepada kita bahwa integritas dalam perkataan dan tindakan itu sangat penting ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara untuk membela diri katakan yang benar amin Bapak Ibu jangan memanipulasi berita jangan mencoba-coba untuk melakukan yang tidak baik coba lihat Efesus fasal 4 ayat 25 Efesus fasal 4 ayat 25 demikian firman Tuhan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota Bapak Ibu Bapak skala pendusta adalah Iblis ya sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam terang kebenaran bukan hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah yang mengetahui segala sesuatu jadi kalau kita punya kesempatan untuk membela diri kesempatan berbicara jangan gunakan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang yang tidak benar karena kita ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang besar mari kita jujur apa adanya katakan iya di atas iya tidak di atas tidak karena lebih dari itu berasal dari kejahatan kejahatan bapak ibu tentunya kita ingat kisah daniel daniel adalah seorang buangan dia adalah orang yahudi keturunan dari raja-raja yang dibuang ke babel di babel dia adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan itu dia hidup pada masa pemerintahan raja darius ada tiga masa pemerintahan pada waktu itu diantaranya adalah raja darius karena integritasnya karena kejujurannya daniel mendapatkan posisi yang sangat tinggi tetapi itu mendatangkan iri mendatangkan dengki dari orang-orang lain saudara kalau orang berintegritas kalau orang diberkati itu gak berarti bahwa kita akan bebas dari masalah daniel itu berintegritas diberkati Tuhan kedudukannya tinggi tapi banyak yang benci banyak yang gak suka saudara tidak usah khawatir kalau banyak yang gak suka yang penting Tuhan suka kita itu ya lo gak ada aminnya sih mungkin orang tidak suka dengan tindakan kita lakukan aja yang benar karena akhirnya upah itu datangnya dari Tuhan upah yang sejati itu nanti dikekekalan kan seperti itu nah lawan-lawan atau saingan-saingan dari daniel ini tahu bahwa tidak ada kesalahan yang dapat mereka tuduhkan karena dia adalah orang yang berintegritas tinggi makanya mereka menjebak daniel untuk melanggar peraturan raja tidak boleh berdoa kepada Allah lain kecuali berdoa kepada raja atau menyembah raja atau patung buatan raja itu kan begitu dan daniel dan daniel sebagai orang yang berintegritas adalah ada larangan tidak boleh berdoa kepada Allahnya selain kepada raja selama 30 hari orang yang integritas itu tetap beribadah amin bapak ibu kalau bapak ibu dilarang pergi ke gereja tetap bergereja loh kok ada suaranya lawan gak dilarang aja gak dateng apalagi dilarang bebas aja gak dateng apalagi dilarang tapi tidak dengan daniel kalau engkau menyembah Allah lain selain menyembah raja maka kamu akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala itu eh sorry di kuah singa kalau perapian kan sadrak misa abednego ya dibuang ke kuah singa tetapi terhadap larangan yang seperti itu ancaman kematian orang yang integritas tetap setia kepada Allah tetap konsisten dengan kebenaran dan ketika daniel setia berdoa kepada Allah dia dituduh melanggar perintah raja dan terhadap tuduhan itu dia tidak menyangkal dia mengakui tindakannya karena dia sebagai hamba Allah harus berdoa kepada Allah dia tidak menyemunyikan apa yang dia lakukannya dan dalam ayat-ayat ini saudara Daniel berpegang kepada kebenaran dan Daniel dibela oleh Tuhan amin saudara singa-singa itu tidak makan Daniel tapi memakan orang-orang yang melaporkan dia ini hal yang luar biasa mari kita kita selalu bertindak jujur dalam dalam setiap keadaan saudara dan percaya bahwa kalau kita mengatakan yang baik mengatakan yang benar Tuhan ada di pihak kita amin hal yang ketiga Bapak Ibu mari kita hidup berintegritas dalam dalam memegang teguh pengharapan kita kepada Tuhan Bapak Ibu punya pengharapan di dalam Yesus amin punya pengharapan keselamatan pengharapan hidup kekal tetap berpegang teguh pada pengharapan itu sekalipun mungkin ada tantangan yang hebat dalam hidup ini jangan malu mengakui pengharapan kita justru mari kita memberitakan pengharapan itu supaya orang-orang lain juga memiliki pengharapan yang sama dan mari kita mempertanggungjawabkan pengharapan itu saudara yang sangat luar biasa saya perhatikan dalam kisah ini Rasul Paulus dia tidak malu akan pengharapannya dia tidak malu mengakui dirinya sebagai pengikut jalan Tuhan dia tidak malu mengakui dirinya sebagai orang Kristen dia tidak malu mengakui dirinya sebagai orang yang mengharapkan kebangkitan orang mati dia berpegang teguh pada pengharapan itu sekalipun karena pengharapan itulah dia dihakimi oleh orang-orang Yahudi Paulus seorang yang berintegritas berpegang teguh pada pengharapan di dalam imannya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu ya pengharapan Rasul Paulus itu mendatangkan pertentangan mendatangkan kesukaran mendatangkan annyaya tapi Paulus tidak malu mengakui pengharapannya sustru dia mengatakan kepada Felix Felix mungkin karena perkataanku kepada orang-orang itu bahwa aku mengharapkan kebangkitan orang-orang mati baik orang benar maupun orang jahat maka aku ada disini untuk dihakimi saudara Paulus tidak hanya jujur tetapi dia punya keteguhan berpegang kepada pengharapannya Bapak Ibu berani mengakui berharap kepada Yesus sebagai juru selamat kalau ada orang bawa batu dan dia berkata you Kristen enggak aku Kristen berani tapi kalau di gereja kita berani kalau nyanyi pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas golgota tapi di tengah-tengah ancaman berani kita menyanyi seperti itu berani kita mengakui aku pengikut Kristus aku mengharapkan kebangkitan orang mati aku mengharapkan kehidupan yang kekal dan di dalam Yesus aku memiliki kepastian itu mari saudara kita menjadi orang-orang seperti ini saudara yang berintegritas Paulus enggak hanya jujur tetapi dia berpegang teguh pada kebenaran Injil sekalipun dengan itu dia diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan sebagai orang Kristen kita harus berani ya berpegang teguh pada pengharapan kita pengharapan kepada Yesus pengharapan kepada Injil pengharapan kebangkitan dari antara orang mati mungkin dunia menawarkan banyak pengharapan yang lain tetapi kita harus tetap menjaga integritas kita mungkin dunia tidak menyukai pengharapan yang kita punya dan mengancam kita mari kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita saudara saya melihat bahwa ayub itu adalah teladan yang sangat luar biasa dalam berpegang pada pengharapan kita kenal siapa ayub ayub seorang yang takut akan Tuhan seorang yang saleh dia sangat diberkati oleh Tuhan dia memiliki anak-anak yang baik dia memiliki kekayaan yang luar biasa tetapi Tuhan menuduh maaf setan menuduh ayub di hadapan Tuhan bahwa ayub itu mengasihi Tuhan karena dia diberkati ya makanya Allah mengizinkan setan untuk mencoba ayub bayangkan Bapak Ibu ada tantangan yang dihadapi dia kehilangan semua harta kekayaannya dia kehilangan anak-anaknya dia kehilangan simpati dari istrinya dia dipaksa untuk mengutuki Allah dan mati tetapi di tengah-tengah tantangannya yang luar biasa itu ayub tetap berpegang teguh pada pengharapan kepada Allah dia menjawab dengan tegas kepada istrinya engkau berbicara seperti perempuan gila bisa lihat di ayub fasal 2 ayat yang ke 10 apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk ayub tidak pernah meninggalkan pengharapannya kepada Tuhan meskipun dia mengalami berbagai-bagai macam peneritaan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dia tetap percaya kepada Tuhan dia tetap mengasihi Tuhan dan dia mengatakan bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu pun yang salah dalam hidupnya ini luar biasa Bapak Ibu salah satu pernyataan ayub yang terkenal adalah bahwa aku tahu penebusku itu hidup dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu dia percaya itu dan dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan dari kematian kalaupun toh pada waktu itu dia akan mengalami kematian dan sungguh luar biasa akhir kisah ayub kita tahu bagaimana dia dipulihkan oleh Allah diberkati lagi oleh Allah yang mendapatkan anak-anak lagi yang baik hartanya semua dipulihkan oleh Tuhan tetapi dia telah menghadapi tantangan integritas mengenai berpegang teguh kepada pengharapan apakah Bapak Ibu memegang teguh pengharapan di tengah-tengah penderitaan amin ya seperti ayub kita dipanggil untuk tetap berpegang pada pengharapan kita di dalam Tuhan bahkan ketika kita menghadapi kesulitan menghadapi tantangan menghadapi ketidakpastian tetap kita berkata pengharapanku hanya Yesus saja amin bukan gak gerejo-gerejoan manewis gak Tuhan-Tuhanan gak Yesus-Yesusan gitu banyak yang seperti itu eh gak adalah kalau banyak nanti saya salah ada yang seperti itu udah ikut Tuhan lama kok hidup seperti ini saja gak ada perbaikan doa gak dijawab jawab gitu ya gak Tuhan-Tuhanan gak gereja-gerejaan mari kita menolak godaan untuk meninggalkan Tuhan karena penderitaan penderitaan yang kita hadapi tetap berpegang teguh pada pengharapan kita jangan malu jangan bimbang sebab pengharapan tidak mengecewakan sebab Tuhan sudah mengaruniakan roh kudus sebagai jaminan untuk kita menerima semua yang Tuhan sediakan bagi kita amin mari kita hidup berintegritas kemudian saudara mari kita hidup berintegritas dalam menghadapi penundaan saudara ya kadang-kadang kadang-kadang kan doa belum dijawab keinginan kebutuhan belum tercukupi seperti itu saudara kita melihat di kasus itu bagaimana Felix itu menunda membuat keputusan sebenarnya Paulus sudah bisa dinyatakan bebas Paulus mengatakan apa orang-orang ini tidak bisa membuktikan tuduhannya kepadaku gak ada bukti dan Felix dikatakan tahu benar-benar jalan Tuhan rupanya Felix tertarik dengan ajaran tentang jalan Tuhan itu Felix tertarik soal pengharapan kebangkitan orang-orang mati tetapi Felix dengan sengaja menunda keputusannya nah ini saudara harusnya Paulus bisa bebas pada waktu itu selesai masalahnya dia bisa pergi kemana saja tetapi ia tetap menahan Rasul Paulus dengan mengatakan aku akan memutuskan setelah kepala pasukan Lysias datang waduh ini politik saudara membaca seterusnya dia itu ya memang dia memberikan tahanan yang ringan Paulus boleh dijenguk oleh siapapun juga tetapi rupanya dia punya maksud ingin mendapatkan uang dia seringkali berkunjung Pak Paulus berdiskusi sampai dua tahun bayangkan ditunda dua tahun saudara mau di penjara dua tahun misalkan masalah bisa selesai sekarang tapi ditunda dua tahun lagi wah seperti lagu lama sakitnya tuh disini sakit itu tapi Paulus tidak merespon dengan kemarahan amin bapak ibu dia sabar aja dia santai aja ya dia menikmati hidupnya dia tidak tergoda untuk bagaimana caranya Felix bisa segera memutuskan gak bisa putuskan sekarang ngapain tunggu Lysia ngapain lama-lama aku loh benar aku loh tidak bersalah bukan kan manusia seringkali seperti itu tapi dia tidak dia mengenal Tuhan dia mengenal rencananya Paulus tetap berpegang pada integritasnya dia menunggu waktu Tuhan dengan sabar bapak ibu dalam hidup ini ya seringkali kita menghadapi situasi dimana doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan seringkali kita menghadapi situasi kebutuhan kita belum dicukupi keadilan belum ditegakkan pertanyaannya apakah kita tergodar untuk mengambil keputusan yang tergesa-gesa untuk memanipulasi atau memilih jalan yang tidak benar ya supaya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan seperti itu Bapak Ibu integritas juga itu artinya bersabar dan menantikan waktunya Tuhan Paulus sabar sekalipun dua tahun dia menantikan waktunya Tuhan coba kita lihat Masmur 37 ayat yang ketujuh saya suka dengan ayat ini Masmur 37 ayat yang 7 demikian firman Tuhan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya dia gak marah sama Felix tidak kelihatan tidak ditulis dia marah kenapa saya percaya dia tidak marah karena dia menulis di Filipi pasal 4 ayat yang keempat bersuka citalah senan tiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu dia menuliskan dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur ini orang yang hidup berintegritas mari kita bersama-sama Paulus kita mau berintegritas kita harus percaya bahwa dalam setiap penundaan yang Tuhan lakukan Tuhan sedang bekerja merencanakan yang baik bagi kita amin amin Bapak Ibu saya telat menikah tapi kalau tidak telat saya tidak ketemu Lianita Irena walaupun itu baru ketawa mungkin saudara saudara ada pengalaman pengalaman telat-telat ditunda tapi justru itu yang membawa saudara kepada kebaikan kebaikan Tuhan yang seringkali tidak pernah kita pikirkan yang seringkali tidak kita pahami mari kita sabar saudara saya melihat contoh ini adalah Abraham saudara ya Abraham yang dulu namanya adalah sorry Abraham sebelum dia nama berubah menjadi Abraham dia mendapat janji dari Tuhan bahwa dia akan menjadi Bapak bagi banyak bangsa bahwa dia akan memiliki keturunan saudara tahu enggak bahwa saat dia menerima janji itu usianya 75 tahun dan dia mengalami penggenapannya itu selama 25 tahun ya Abraham sabar sampai menanti mendapatkan Ishak sekalipun kita akui dia jujur kita akui dia juga bukan orang yang sempurna sebab ternyata dia jatuh ketika istrinya menawarkan jalan pintas pah mungkin melalui hagar aku akan punya anak mungkin mah seharusnya kalau dia sungguh-sungguh beriman sungguh-sungguh sabar eh percaya Tuhan kamu nih ngajarin suami buruk kamu ya enggak beres kamu harusnya gitu tapi Abraham aduh tetapi tetap kita harus mengakui bahwa Abraham percaya dan Allah memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran Bapak Ibu jangan kita mencari cara-cara kita sendiri untuk mempercepat waktunya Tuhan karena kalau kita mempercepat itu bukan waktunya Tuhan itu adalah cara kita sendiri dan apa yang dialami oleh Abraham Bapak Ibu Ismail hagar menjadi beban yang sangat berat dalam hidupnya sampai hari ini musuh Israel itu adalah keturunan Ismail makanya mari kita memiliki integritas dalam menghadapi penundaan percaya kepada Tuhan nantikan waktunya Tuhan dan selama penantian jangan berbuat kesalahan amin amin jangan berbuat kesalahan percaya terus setia terus sama Tuhan dan pada akhirnya kita melihat janji Tuhan digenapi Abraham mendapatkan anak perjanjian itulah Ishak dan mari kita belajar bahwa kesabaran dalam menunggu pengenapan janji Tuhan itu akan mendapatkan upah yang besar dari Tuhan sekalipun mungkin sepertinya doa-doa kita belum dijawab ada penundaan tetap percaya tetap setia nantikan waktunya Tuhan jangan cari jalan pintas maka pada waktunya kita akan mengalami hal yang sangat luar biasa itulah berkat Tuhan amin bapak ibu mari sebagaimana rasul paulus juga tokoh-tokoh alkitab yang lain itu mari kita hidup berintegritas saat kita menghadapi kesulitan persoalan-persoalan yang yang berat tuduhan-tuduhan palsu tetaplah berintegritas jangan marah jangan balas jahat-kejahat dengan kejahatan ya saat kita diberi kesempatan untuk berbicara membela diri selalu katakan yang jujur jangan memanipulasi untuk mencari keuntungan katakan yang benar saja saat-saat pengharapan kita ditantang tetap berharap jangan kita malu mengakui pengharapan kita dan jangan menyerah pada godaan-godaan dunia dan pengharapan-pengharapan palsu yang diberikan oleh dunia dan saat ada penundaan-penundaan dalam hidup tetap bersabar nantikan waktunya Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kompromi ini mari kita tetap mempertahankan integritas hidup kita mari kita tetap hidup konsisten dengan kebenaran Allah amin sama-sama kita berdiri selamat menikmati